Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Hari ini semoga sehat selalu Teman-teman, hari ini aku mau masak terong Ditumis aja ya terongnya Biar gak ribet Nah Disini bahan-bahannya ada terong Bawang putih, cabai Terus kemangi Ada garam Kecap asin Nah itu saja Ini bahan-bahannya langsung saja Aku potong-potong Terongnya Ini karena kecil-kecil Agak banyak, tak potong-potong tadi Sebenarnya cuma 3 buah Tapi panjang-panjang Kecil-kecil lagi Kita potong semua Bahan terongnya Sampai selesai Setelah selesai Aku mau geprek bawang putihnya Terongnya ini macam-macam Teman-teman Jenisnya Ada yang gede-gede itu Kayaknya cepat lunak Tapi lembek banget Tapi ini kecil Tapi agak keras Kedang-kedang kalau ditumis itu Cepat coklat Jadi gak bisa cantik Jadi ini aku kupas kulitnya Biar cantik Gak terlalu hitam Gak terlalu coklat Kalau ditumis Terus aku rendam Pakai air garam Habis aku rendam Terus aku cuci lagi Langsung saja Aku geprek Bawang putihnya Di cincang Sama cabai Cabainya Di sini aku pakai Satu buah Sudah cukup Karena cuma sedikit Teman-teman Bisa tambahkan bawang merah Biar Lebih enak lagi Kalau di sini Gak ada Jadi aku gak pakai Dan juga ada Kemanginya Teman-teman Ditambah kemangi Itu biar harum Sedap Baunya Nah ini Terongnya Sudah aku rendam Pakai air garam Terus aku tiriskan Langsung saja Kita masak Nah ini Bahan Bumbunya itu Banyak Sebenarnya Tadi Aku juga Masak ikan Mau masak ikan Tapi aku Masak terong Aja dulu Di sini Bawang putih Sudah masuk Terong sudah masuk Kita tumis Sampai empuk Aku gak pakai air Teman-teman Cuman Minyaknya Agak banyak kan Soalnya Kalau Aku pakai air Katanya itu Gak enak Rasanya Soalnya Apa ya Terongnya itu Kan menyerap air Jadi Kalau dikasih air Itu rasanya beda Karena nanti Mau dikasih Kecap asin Kecap asin Kan dah Berbentuk cair Jadi Kita tumis Pelan-pelan Saja Apinya Tidak terlalu Besar Takutnya Gosong Kita tunggu Sabar ya Teman-teman Kalau Masak terong Ini Harus pelan-pelan Biar enak Kita Masak Sedikit Banyak Sama saja Waktunya Sambil kita Tumis Kita Kasih Garam Oh iya Teman-teman Bisa Ditambahkan Sedikit Gula Biar agak Manis Sedikit Sedikit Saja Untuk Gantinya Penyedap Rasa Tidak usah Banyak-banyak Nanti Jadi Manisan Terong Dan Terong Tunggu Sampai Terong 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 Dan Lunak Lanjut Nanti Kita Kasih Kecap 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 Asin Bukan Kecap Manis kalau kecap manis itu beda rasanya, kita kalau di Indonesia itu, kalau dikasih kecap manis tumis terong pun juga enak teman-teman rasanya itu pedas manis, tapi kalau disini kan cukup pakai satu cabai karena kan yang makan bukan kita sendiri, dan disini tidak suka terlalu pedas semuanya ada rasa itu saja nah, kecap sudah masuk kita tumis lagi sebentar saja terus ke manisnya juga kita masukkan, biar layu sudah deh selesai tinggal kita angkat dan siap dihidangkan teman-teman begini saja masaknya juga cepat tidak pakai ribet bumbunya juga mudah sudah kita angkat dan ini adalah hasilnya teman-teman masakan ku hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba silakan dan terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati